Tato menang Nyalamun Menang haram Tapi Karena tetap sah Budunya Tapi Tato itu adalah dosa Kalau kita sudah mengetahuinya Tidak boleh ada yang menghalangi Datangnya air kepada kulit Wa alayakuna ala udwin Mayu huyirul ma Tidak boleh Ada sesuatu dalam Anggota wudu yang bisa Merubah air Contoh gini Misalkan saya tukang Kuli panggul Tipung Banyak tipung nih Tepung Atau banyak oli disini Kalau kita wudu Terus setelah Beres wudu masih ada sisanya Si itu si tepung Misalkan atau oli itu tidak sah Karena si anggota wudu itu Ada sesuatu yang merubah air Maka sebaiknya Kalau mau wudu itu Dibersihkan dulu Misalkan ada cet Ada tepung Yang suka ngedonan Misalkan tepung Ada rot Ada apa gitu Dibersihkan dulu Baru kita wudu Jadi Kalau ada sesuatu Yang bisa merubah air Itu tidak sah Atau gini Yang cendeknya mah Ada ibu-ibu Misalkan makeupnya Kalau mau sholat Mau wudu itu Dibersihkan dulu Tidak gini Melebar Wuduna Asa ngangkang Itu tidak sah Satu Tidak nyampe Kesininya Yang kedua Itu kalau digini-gini Yakin isa itu Biasanya yang Yang nikah Gitu ya Kayak susah Selanjutnya Wal ilmu Bifar Diatihi Harus Mengetahui Ilmunya Pardunya Wudu Kita te Wudu Karena apa Misalkan Saya mah Wudu Tadi te Kesitu Tadi te Saya te Ngarampak Suami saya Saya tadi te Udah Udah Batah Mau wudu lagi Harus tahu Jadi kalau Semata-mata Misalkan Kita punya wudu nih Duhur belum Belum Batal Kita mau menjadi wudu Misalkan Boleh Tapi kalau Karena Hereh Misalkan Saya marah Wudu Tidak boleh Tidak boleh Kalau Mujadid Misalkan Bukan Mujadid Nganyar Wudu Boleh Tapi kalau Misalkan Karena Hereh Udah Bias apal Dilemenang Dilaksanakan Masih punya wudu Itu Tidak Tidak sah Nanti Seterusnya Tidak boleh Seseorang Meyakini Atau Mentekankan Sesuatu Yang padu Menjadi Su Sunat Contoh gini Kan padu Wudu Yang Ada 6 Misalkan Membasu Muka Tiba-tiba Dalam hati Tidak gini Membasu Muka Mata Masunat Batal Wudunya Kenapa Karena Dia meyakini Bahwa yang Pardu Itu Menjadi Sunat Karena Itu Kita harus Mengetahui Pardu Pardu Wudu Jadi kalau Seseorang Meyakini Yang Pardu Menjadi Sunat Maka Tidak Analoginya Gini Analoginya Kalau Misalkan Membasu Muka Dianggap Sunat Maka Suatu Saat Sunat Bisa Ditinggalkan Kalau Ditinggalkan Saya Membasu Muka Ada Sunat Berarti Tidak Tidak Kalau Dibalikan Boleh Meyakini Seseorang Sesuatu Yang Sunat Menjadi Pardu Misalkan Gini Karena Pasti Dia Dilaksanakan Tiap Hari Tapi Kalau Wajib Menjadi Sunat Tidak Tidak Sah Makanya Kita Itu Harus Takut Misalkan Kalau punya Anak Kita Tidak Tidak Tau Pardu Pardu Wudu Rukun Sholat Itu Parah Jadi Harus Diajarin Dari Sekarang Itu Maksudnya Selanjutnya Wal Ma U To Harus Air Yang Bersih Harus Air Yang Suci Dan Mensucikan Seperti Apa Air Hujan Air Yang Dari Tanah Air Sumur Terus Air Salju Boleh Tapi Kalau Yang Air Bersih Sudah Tercampur Dengan Zat Yang Lain Misalkan Dengan Kopi Jadi Air Kopi Air Teh Tidak Esah Itu Airnya Harus Bersih Dan Mensucikan Kayak Air Hujan Air Sumur Air PDAM Terus Air Salju Itu Boleh Kalau Yang Sudah Tercampur Dengan Zat Yang Lain Itu Tidak Esah Waduhul Wakti Dan Harus Masuk Waktu Ini Catatan Harus Masuk Waktu Itu Ada Dua Perkara Yang Satu Untuk Orang Yang Istihad Yang Kedua Untuk Orang Yang Beser Beser Daim Beser Jadi Dia Netes Terus Misalkan Kepis Tengah Berhenti Berhenti Celak Celak Ada Yang Itu Ada Atau Yang Istiado Istiado Itu Ada Dua Yang Pertama Yang Hed Lebih dari 15 Hari Yang Kedua Ada Wanita Yang Tiap Hari Keluar Darah Ada Saya Pernah Ngeliatnya Dulu Waktu Di Kampung Ada Wanita Yang Tiap Hari Itu Ada Keluar Darah Itu Namanya Istiado Sholat Ini Gimana Maksudnya Waduh Kuhil Wakti Bagi Orang Yang Istiado Dan Yang Daim Daim Te Rem Nages Aya Kalau Dia Mau Wudhu Waktunya Harus Masuk Dulu Contoh Gini Duhur Jam 12 Kalau Dia Wudhu Setengah 12 Mau Sholat Duhur Tidak Sah Kenapa Waktunya Belum Duhur Ininya Netes Terus Majis Jadinya Ya Kayak Gitu Harus Masuk Batu Dulu Nah Gini Contohnya Ada Anduhur Terus Kita Itu Kalau Wanita Kalau Laki Laki Pakai Popok Dulu Supaya Enggak Kemana Mana Mau Istihado Mau Dia Pipis Terus Pakai Popok Dulu Setelah Itu Langsung Wudhu Baru Sholat Maksudnya Kayak Gitu Mudah Kita Terhindar Penyakit Itu Yang Daim Yang Istihado Dia Boleh Wudhu Kalau Dia Sudah Masuk Walmu Walatulida Imil Hadas Yang Terakhir Harus Terus Terus Bagi Orang Yang Daim Yang Tadi Itu Yang Pipis Netes Terus Yang Istihado Maksudnya Gini Kalau Dia Sudah Wudhu Langsung Solat Kecuali Dia Menunggu Solat Perja Ma'ah Kita Tidak Tau Daim Atau Istihado Wudhu Nontonlah Sinetron Atau Ngobrol Helak Yang tetangga Bisa Ngorupih Helak Karena Dia Tidak Langsung Langsung Kalau Yang Daim Itu Langsung Langsung Jadi Harus Langsung Langsung Wudhu Boleh Nunggu Asal Nunggu Nunggu Langsung Solat Maksudnya Kayak Itu Yang Kedua Satu Sarat 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 Wudhu Satu Padu Padunya Wudhu Dua Sarat Sarat Wudhu Yang Ketiga Wudhu Itu Tidak Lepas Dari Yang Terakhir Nawak Hidul Yaitu Hal-hal Yang Membatalkan Wudhu Orang Apal Cina Ceperudak Apal Cina Itu Cina Cina Ceperudak Ternyata Banyak Itu Ya Nawak Hidul Wudhu Hal-hal Yang Membatalkan Wudhu Arba'atu Asya Ada Empat Dalam Kitab Sapina Hal-hal Yang Membatalkan Wudhu Itu Ada Empat Al-awal Yang Pertama Al-khariju Min Ahadis Sabilah Ini Min Kubulin Audubulin Ada Sesuatu Yang Keluar Dari Lobang Depan Atau Lobang Belakang Dari Kubul Kubul Dari Belakang Rihun Angin Batal Darah Batal Kalau Warna Jarum Batal Cacing Misalkan Kremi Batal Ada Sesuatu Yang Keluar Dari Salah Satu Lobang Depan Belakang Itu Batal Batal Tapi Ada Satu Yang Gak Batal Ilal Mania Kecuali Air Mani Nah Bisa Gitu Misalkan Keluar Mani Bisa Gini Contohnya Lunutan Duduk Duduk Kan Lalu Duduk Tiba-tiba Dia Mimpi Basah Berarti Kan Keluar Air Mani Berarti Kan Itu Batal Gak Wudunya Gak Batal Wudunya Tapi Lebih Dari Itu Harus Mandi Gitu Maksudnya Kalau Gini Misalkan Kita Bersentuhan Misalkan Dengan Dengan Suami Dengan Istri Bersentuhan Terus Keluar Itu Bersentuhan Batal Ini Pengetahuannya Dari Kitab Ini Ilal Mania Kecuali Mani Gimana Ada Gitu Yang Bersentuhan Keluar Air Mani Ada Orang Yang Tidur Sendiri Duduk Itu Kan Mimpi Basah Batal Gak Batal Gitu Batal Harus Mandi Gitu Kalau Budunya Gak Batal Yang Kedua Asani Zawalul Akli Hilang Akal Yang Membatalkan Budu Yang Kedua Hilang Akal Bina Umin Usabab Tidur Aub Goyrihi Atau Selain Hidur Pokoknya Hilang Akal Tahapannya Ada Tiga Satu Gila Dua Pingsan Ketiga Tidur Kalau Orang Gila Itu Otomatis Batal Misalkan Kita punya Wudu Tiba-tiba Gila Batal Langsung Atau Punya Wudu Tiba-tiba Pingsan Batal Wudunya Atau Punya Wudu Dia Tidur Dalam Garis Miring Tidur Itu Batal Tapi Ada Tidur Yang Tidak Batal Ada Ini Dijelaskan Di sini Kecuali Orang Yang Tidur Sampai Duduk Kan ke Dempet Kita Kecuali Rasulullah Kata Rasulullah Koncina Bujur Eh Bujur Koncinya Belakang Itu Adalah Mata Kalau Mata Dia tertutup Tidur Belakang Buka Sogla Lamun Misalkan Kita tidur Di belakang Dulunya Dulu Kita duduk Di Lantatnya Ibu Kita Masih Kentut Keluar Kata Rasulullah Kuncinya Belakang Itu Adalah Mata Lamun Mata Tidur Belakang Muka Jadi Orang Tidur Itu Batal Budunya Tapi Kalau Tidurnya Sambil Duduk Tidak Batal Sog Kurang Duduk Yang Itu kan Nyeri Tapi Gitu Tapi Lamun Tidur Telentang Nggak Dapang Itu Otomatis Batal Atau Tidur Tidur Batal Shalat Karena Dia Tidur Ada Tidur Yang Tidak Batal Yaitu Tidur Yang Duduk Menempelkan Si pantatnya Kepada Bumi Itu Karena Kedempet Ini Kata Kata Kita Kedempet Belakang Jadi Kehalang Tidak Batal Walaupun Dia Tidur Tidurnya Nangunyarma Atau Terlentang Sudah Batal Asal Isu Yang Ketiga Iltiko Ubasyarotay Rojulin Bersentuhannya Dua kulit Laki-laki Wamroatin Dan Perem Yang mematalkan Wudu itu Bersentuhannya Dua kulit Laki-laki Dan Perem Tapi ada Saratnya Kait-kaitnya Kabiroini Yang Besar Dua Besar Siapa Yang sudah Balik Balik Tidak 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 Satu Sempurna Umurnya 15 tahun 15 tahun Mimpi Basah Antara Umur 9 tahun Atau 15 Tidak H Haid Bagi Perempuan Antara Umur 9 tahun Sampai Umur 15 Tahun Nah Kalau Dia Sudah Bali Bersentuhan Kulit Laki-laki Dan Perempuan Itu Batal Hudunya Ajin Nabi Ya ini Harus Yang Lain Dua-duanya Bukan Muhrim Kalau Mahrom Tidak Batal Mahrom Apa Mahrom Kita Dengan Anak Kita Dengan Ibu Nenek Kita Kakek Tidak Tapi Kalau Dengan Isrim Itu Muhrim Dia Tadinya Bukan Muhrim Dikat Pernikahan Jadi Muhrim Batal Batal Kalau Dengan Istri Atau Suami Terlepas Ada Hadis Hadis Sohi Ini Ada Madhab Yang Tidak Membatalkan Suami Istri Itu Ada Berdasarkan Hadis Ini Suatu Hari Rasulullah Itu Lagi Solat Malam Saidah Aisyah Dia Lagi Solat Tiba-tiba Tangannya Atau Kakinya Menghalangi Solatnya Rasulullah Muncikurama Dipindahkan Kakinya Tapi Rasulullah Tidak Buduk Lagi Itu Hadis Itu Sohi Jadi Ada Orang Yang Mengatakan Pantel Kulit Laki-laki Perempuan Itu Suami Istri Tidak Batal Tapi Kata Para Ulama Rasulullah Dimasum Tidak Ada Nafsunya Harus Yang Yang Lain Dua-duanya Min Goiri Ha Ilin Tidak Boleh Ada Yang Menghak Langi Kulit Namun Kehalangan Kukain Misalkan Tidak Batal Atau Gini Kalau Kita Dewasa Bersentuhan Dengan Anak Kecil Yang Belum Balik Tidak Tidak Batal Atau Misalkan Gini Aja Wanita Yang Sehat Otaknya Laki-laki Yang Sehat Otaknya Kalau Melihat Pasangan Kecil Misalkan Kita Belum Kasang-serem Tidak Batal Yang Sehat Tapi Sekarang Laki-laki Perempuan Yang Sakit Misalkan Wah Ada Yang Pedopil Kayak Gitu Itu Ukurannya Adalah Dari Kitab Juga Yang Tiga Itu 15 Tahun Harus Hai Dan Mimpi Tapi Selain Dari Itu Karena Penyakit Misalkan Oh iya Senengkah Budak Letik Misalkan Suka Itu Tidak Itu Lain Lagi Kalau Anak Kecil Bersentuhan Dengan Yang Dewasa Tidak Tidak Batal Yang Terakhir Yang Keempat Arobium Yang Keempat Masuk Kubuli Adamiin Menyentuh Kemaluan Anak Adam Kemaluan Depan Ada Pulgar Menyentuh Kemaluan Depan Baik Wanita Atau Laki Laki Itu Ada Hanya Karena Kitabnya Seperti Itu Yang Laki Laki Dimana Yang Batalnya Selain Si Rambut Dan Si Telor Itu Tidak Batal Selain Rambut Dan Telor Tidak Tidak Batal Kalau Yang Depannya Batal Saking Harus Teritinya Ini Pikin Kayak Gini Maaf Kalau Burung Dan Rambutnya Itu Tidak Tidak Batal Itu Kayak Gitu Kalau Wanita Itu Semuanya Batal Kecuali Rambutnya Kayak Gitu Kayak Gitu Pikin Itu Jelas Jadi Oh Marnanya Gak Batal Nah Gitu Ada Kedepannya Jadi Gak Semata Mata Menyentuh Batal Enggak Ibu Ibu Enggak Jadi Gak Semata Mata Menyentuh Langsung Batal Enggak Ada Lagi Kedepannya Nih Kedepannya Auk Kholkoti Duburihi Atau Menyentuh Yang Belakang Yang Belakang Yang Mana Yang Batal Bubulet Nanya Namun Ngarampak Batal Buduna Tapi Namun Pinggir Ngete Batal Itu Saking Telitinya Pikin Kayak Gitu Ditong Semarangan Wah Batal Kalau Menyentuh Yang Depan Yang Belakang Yang Diseru Ngomongin Tadi Itu Batal Tapi Dengan Apa Menyentuhnya Bibat Nirrohati Wabutu Niasofi Dengan Bagian Dalam Tangan Dan Beteng Naram Naram Taram Dikir Kenta Dikir Menyentuhnya Pake Yang Ini Batal Tapi Gagaro Pake Iya Gagaro Gigi Ini Batal Ini Batal Ini Gugmaha Cenain Malamun Misalkan Ngarampanan Udah Batal Batal Iya Sampai Gagini Ada Menyentuh Ulama Ada Mencontohkan Gini Ada Anak Kecil Yang Pipis Supaya Tidak Batal Anak Kita Misalkan Laki-laki Pipis Jadi Yang Batal Pipis Jadi Yang Batal Itu Apabila Disentuhnya Dengan Bagian Dalam Tangan Atau Dalamnya Ini Kalau Dengan Ini Gagarok Sepuas Nampu Jur Misalkan Iye Batal Tapi Bila Munku Iye Tangan Iye Batal Gitu Maksudnya Aduh Maaf Ibu Sudah Gini Atau Gini Itu Tadi Fardu Sudah Sarat-saratnya Sudah Terus Yang Membatalkan Sudah Satu Satu Lagi Satu Lagi Kalau Seseorang Batal Buduh Meninta Kodoh Buduh Siapa Orang Yang Batal Buduh Tidak Punya Buduh Harumah Alaihi Arbatu Asya'ah Dia Tidak Melakukan Tidak Melakukan Empat Perkara Haram Terlepas Yang Namanya Pikis Pasti ada Perdebatan Ini Menurut Kitab Sabina Empat Perkara Haram As Solat Tidak Boleh Solat Orang Yang Tidak Punya Wudhu Tidak Boleh Solat Kalaupun Dia Lagi Solat Yang Kentut Batal Harus Diulangi Lagi Wat To'afu Dan To'af To'af Itu Mengelilingi Ka'bah Luku Macenah To'af Makan Pedesakannya Cewek Yang Cowok Yang Pasti Ketemu Gitu Sudah Bisa Dihindari Lagi Menurut Para Ulama Kalau Menurut Masyap Batal Bersentuhan Kulit Batal Tadi Tapi Ada Kalau Salah Satu Ulama Mazhab Yang Lain Itu Tidak Batal Kita Harus Taklin Dulu Ke Ulama Yang Lain Mazhab Yang Lain Jadi Kata Ulama Yang Lain Bersentuhan Kulit Itu Tidak Batal Tapi Wudhunya Juga Harus Beda Dengan Imam Sapi Yang Tadi Contoh Gini Kata Imam Sapi Kalau Wudh Dia Keluar Darah Misalkan Rahet Batal Tidak Batal Tapi Kalau Ulama Yang Membolehkan Pantel Kulit Tidak Batal Itu Keluar Darah Batal Tiba Tiba Misalkan Lagi Sholat Gini Tiba Tiba Gusinya Berdarah Batal Sholat Untuk Mengakali Itu Biasanya Orang Taklit Dulu Kepada Ulama Madhab Yang Lain Karena Tidak Bisa Terhindarkan Lagi Kalau Tawak Pasti Bersentuhan Atau gitu Memasah Sentuhan Wuduhi Maha Beres Beres Kita Maksudnya Tidak Boleh Menyentuh Quran Nah Orang Yang Tidak Punya Wuduh Tidak Boleh Menyentuh Quran Kecuali Dia Ada Turat Atau Dia Lagi Belajar Naji Anak Kecil Misalkan Kurannya Jatuh Dari atas Kepawah Daripada Didiami Amin Simpan Itu Boleh Tapi Kalau Semata Mata Dia Tidak Punya Wuduh Langsung Pegang Quran Tidak Boleh Sebenarnya Tidak Boleh Tidak Boleh Menyentuh Kecali Orang Orang Yang Bersih Dan Yang Terakhir Waham Luhu Dan Tidak Boleh Membawa Quran Orang Yang Tidak Membawa Quran Kecuali Quran Pakai Pakai Tas Boleh Ini Semata Mata Dibawa Gini Tidak Boleh Haram Kata Sapi Kemalam HP Cina Ini Menang HP Bukan Quran Itu Boleh 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 Saja Ini Yang Ainnya Quran Itu Dipegang Dan Dibawa Tidak Boleh Tidak Punya Wuduh Itu Mungkin Itu Aja Ibu Ya Segitu Yang Bisanya Mantu Sama Mertua Berarti Saya Dengan Mertua Saya Itu Kayaknya Terbatal Selama Kita Ada Ikatan Nikah Sama Istri Itu Sama Dengan Ka Umi Seperti Ibu Kita Ya Ini Madab Ini ya Terlepas Ada yang Mematalkan Tapi Kalau Misalkan Kita Cerai Dengan Istri Kita Bersentuhan Dengan Mantan Mertua Batal Itu Maksudnya Gitu Sama Anak Maitu Mahrum Maksudnya Itu Manga Selama Ada Ikatan Pernikahan Kalau Bisa Dijab Kalau Manga Itu Ada Sebagian Ulama Yang Mengatakan Kalau Gimana Misalkan Ada Laki-laki Yang Pake Sorban Kalau Menurut Ini mah Tidak Sah Jadi Harus Gini lah Gini Kecuali Kalau Gini Kan Ada Sunatnya Wudhu Kan Wajibnya Cuma Satu Misalkan Minimal Satu Kalau Sunatnya Kan Gini Sini Kan Gini Kalau Orang Yang Berimamah Sorban Atau Yang Berhudung Cukup Atasnya Diusap Tapi Dengan Syarat Dia Harus Melakukan Yang Wajib Dulu Yang Satu Itu Baru Setelah Itu Melakukan Yang Sunah Menurut Disini Gitu Tapi Ada Yang Mengatakan Seperti Itu Ada Tapi Menurut Kitab Ini Itu Tidak Bisa Harus Yang Wajibnya Dulu Baru Yang Sunah Dilaksanakan Boleh Yang Mungkin Yang Mau Piki Satu 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 Tidak Dua Bisa Empat Bisa Lima Jadi Banyak Versinya Kayak Gini Numboga Dosa Kan Pantat Kentut Kenapa Yang Dibasuh Muka Kayak Gitu Kan Itu Tidak Masuk Akal Sebetulnya Tapi Sari Tidak Gitu Itu Mungkin Kalau Saya Salah Maaf Sudah Ya Tidak 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 saya minta maaf ya apabila ada yang salah dari pengucapan atau yang keluar dari jalur karena kata guru saya itu pikir itu harus sejelas-jelasnya kalaupun dia di area yang vulgar gitu harus tak dikatakan karena kalau tidak begitu nanti tidak mengerti-ngerti kata putuk anak kecil dengannya ya abu misalkan merahim set locked ai Hai Allah safe love guys love you Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh